Oke teman-teman, kita lanjut membuat sebuah table dan segala parameternya nanti akan dimasukkan ke dalam table tersebut gitu ya. Build data dan serta isi datanya gitu. Nah, kita coba buat kolom table, sorry, table dulu. Tablenya kita buat, dan nama-nama barang. Semuanya kita defaultkan saja. Kolomnya kita isi langsung. Kolomnya kita isi langsung. Kita klik add di sini. Dengan nama kode barang. Lalu tipenya itu karakter aja. Kemudian maksimal 4. Lalu dia not null atau bukan. Dan primary kaya itu bukan. Kita buat ini di no. Kemudian apakah dia dijadikan sebagai primary kaya. Ia, karena dia nanti akan mengurutkan data berdasarkan kode barang tersebut. Next, yaitu nama barang. Nama barang. Kemudian file data-tipenya kita ambil karakter yang V. dengan maksimal karakter 20. Kita bikin not null. Karena kode barang tidak boleh. Nol ya isinya. Tidak boleh kosong. Terakhir. Nah, kita ambil karakter yang ketiga. Tiga, harga barang. Kita ambil dan nanti ke data. Integer. Sama. Tidak boleh kosong. Lalu jumlah. Kemudian kita cari. Integer. Oh, sorry. Taipo. Nah, sejadah. Baik. Kita sudah buat sebuah primary kaya-nya ada di kode barang. Portation-nya no. Parameters-nya. Analisize-nya seperti ini. Peris dan sebagainya. Seperti kita juga tidak terlalu buat. Ini mungkin ya. Nah, ini sebagai kode Excel-nya. Kita save data-nya. Voila. Kita sudah buat. Colum beserta. Sorry. Buat table beserta columns-nya. Nah, bagaimana nanti kita akan masukkan. Sebuah. Isi dari datanya gitu ya. Isi dari datanya. Mudah saja. Caranya adalah kita buat. Atau kita klik kanan. Di file barang. Table barang. Kita masukkan. Atau kita buat script. Script di sini. Itu ya. Kita tunggu sampai dia muncul. Sebuah text editor. Ini dia. Sebuah text editor default-nya seperti ini. Nah, ini hasil dari codingan sebuah database kita yang tadi kita buat. Kita buat parameter yang baru. Kita buat parameter yang baru. Nah. Kita buat. Sebuah. Ini kita hapus lagi deh. Data atau kita buat codingan. Untuk memasukkan beberapa. Isi datanya. Kita masukkan. Untungnya masukkan ke public. Jangan sampai salah. Kemudian. Masukkan table barangnya. Lalu masukkan parameter-nya. Itu kode barang. Lalu nama barang. Harga barang. Dan kita. Nah. Kita buat. Isinya apa aja sih. Di dalam. Empat. Parameter ini. Isinya adalah. Kodenya. Kita masukkan 001. Masukkan nama barangnya. Itu adalah. Sampai. Sandal. Kita masukkan lagi. Harganya. Misalkan. 35.000. Dengan jumlah. Tersedianya. Misalkan ini ya. Masukkan lagi barangnya. Kita copy paste aja. Biar cepatnya. Copy paste. Biar cepat. Baik. Nah. Kita ubah aja. Isinya. Jangan sampai. Sama ya. Isinya adalah. Baju. Misalkan. Lalu harganya. Rp. 50.000. Lalu isinya. Rp. 20.000. Nah. Terakhir. Tiga. Kita masukkan barangnya. Calana. Oh. Sorry. Salah. Ini bukan kurung. Harusnya ini. Oh. Maaf. Ganti. Nah. Kita ganti. Calana. Pendek. Harganya. Rp. 100.000. Isinya. Atau jumlahnya. Lalu kita akhiri. Untuk kita buatkan. Sebuah. Isinya ya. Kita execute. Di sini. Error. Karena masih ada yang salah. Oh. Ternyata saya masih pakai. Belum pakai koma saya. Nah. Ini belum pakai koma di akhirnya. Harus. Diakhiri dengan koma. Kita execute lagi. Successful. Gimana caranya ceknya? Tampak. Kita ceknya. Ada di. Kalau bisa di sini. Tampak. Kalau belum ada. Oke. Kita remove dulu lah. Biar nggak urat. Don't save saja. Lalu kita lihat di table barang. Klik kanan. View data. Dan. All rows. Kita tunggu. Dia sedang mencari top datanya. Nah. Ini dia top datanya. Walah. Kita sudah berhasil membuat. Database. Table. Serta isi dari. Kolom-kolomnya. Kita buat. Tadi ada 3. 4 parameter. Kode barang. Nama barang. Harga barang. Dan jumlah barangnya berapa. Lalu di dalam parameter tersebut. Ada jumlah. Atau ada isian data masing-masing. Sesuai dengan. Kriteria yang kita masukkan. Selanjutnya. Kita akan masuk ke dalam. Part 2. Atau. Part 3. Sorry. Yaitu. Membuat. Atau mengupdate. Sebuah. Isi dari. Datanya. Misalkan. Mau diubah harganya. 100 ribu jadi 50 ribu. Lagi kita akan coba update. Dengan cara update. Untuk itu. Tetap stay tune. Untuk simak video berikutnya. Terima kasih.